Sekarang ini ada horor sih guramenya. Apa? Oh iya. Jadi ada ini kan. Namanya kan setahun, Jas. Coba makanya kasih tau dong ke temen-temen yang lagi buka puasa di rumah. Jadi guys, ini adalah namanya gurame petir. Ini kayak judul-judul FTP jatuhnya ya. Iya. Kita siram pake ininya. Si kuah petirnya ya. Oh. Penasaran ya guys. Sepetir apa sih dia? Wow. Hmm. Udah gue udah gak tahan cobain. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Hantu petir, mari kita landingkan guys. Bismillahirrohmanirrohim. Tekstur ikan gurame yang crispy di luar dan lembut di dalam ini. Beuh, pecah banget di mulut aku loh guys. Wow. W-O-W. Wow. Guys, aku suka banget. Aku juga. Aku suka banget. Ya? Ini enak banget. Ini tuh guramenya. Kering banget. Dan satu hal lagi kalo menurut kamu bahasa Inggris. Ini guramenya tuh kayak smelly earth. Alias bau tanah. Ya kan? Ini kayak fresh banget. Dan kuahnya juga enak banget ya. Pedas sih. Menurutku ya, rasa guramenya yang pedas manis diduetin dengan nasi fix gak ada lawan. Cocok banget buat jadi menu berbuka puasa kalian. Nah, ada lagi yang enak nih. Apa itu? Kamu udah cobain. Biasanya nih, makan gurame dipakein ini nih. Itu apa sih? Cah toge ikan asin. Oh. Coba disaborkan langsung. Ya. Disaborkan. Wuuuuh. Itu. Aduh. Ya. Hmm. Toge penangga stamina ya. Aduh. Ini wanginya tuh khas apa ya. Cah toge. Kalian pasti kebayang ya wangi cah toge. Dan ini ditambah dengan si daun bawang ini. Ya. Menambah harum yang sangat pekat banget. Iya. Ini dari bawang putih ya. Uh. Mari kita cobain guys. Bismillahirrohmanirrohimailok. Sebelah waktu ya. Wow. Aduh. Ketika masuk mulut, tekstur keriuk dari toge-nya bercampur dengan ikan asin. Dimakan barang nasi asli. Bikin nagih banget nih guys. Menurut aku, ini salah satu tipe cah toge yang aku suka. Karena dia tuh gak layu gitu loh. Bener, bener, bener. Rasa pedas manis dari ikan guraminya ditambah toge ikan asin ini. Ketika masuk dalam mulut, beuh meriah banget rasanya. Sekarang makan lagi pake ikannya guys. Guys, guys, guys. Mau hadiah gak nih guys? Bikin Laper bagi-bagi hadiah 500 ribu rupiah setiap hari selama Ramadan nih. Caranya ikutin kuis interaktif Bikin Laper dengan secara scan QR kode yang ada di layar tipik kamu ya guys. Wajib nonton Bikin Laper sampe abis biar kamu bisa jawab pertanyaan kuisnya guys. Cepetan lumayan lu guys buat Lebaran.